Sebuah kapal berlayar dari tepi pantai ke selatan sejauh 10 km Kemudian kapal berbelok membentuk sudut 37 derajat dari arah timur menempuh jarak 25 km Kapal kembali berbelok ke selatan lalu berhenti setelah menempuh 9 km Tentukan besar perpindahan kapal tersebut Jadi ini ilustrasinya akan lebih mudah kalau kita gambarkan komponen vektor arahnya Jadi kalau kita lihat utara selatan barat itu anggap saja ini X dan ini Y Timur itu di sebelah kanan Ini timur Ini barat Ini utara Ini selatan Jadi dia mewakili koordinat sumbu X dan Y Pertama dia 10 km ke selatan Jadi ini ke bawah 10 Oke Saya tulis saja 10 10 km artinya Kemudian dia berbelok membentuk 37 derajat dari arah timur Dari arah timur Jadi dia di sini Jadi kita ambil dari titik pangkalnya gini Sini Ini dia berbelok sejauh 25 Sudutnya 37 37 derajat Ini 25 Nah Kemudian Dia Kembali ke selatan Kapal kembali belok ke selatan Lalu berhenti setelah menempuh jarak 9 km Oke Jadi dia ke selatan lagi 9 km Kasih warna apa ya Kasih warna biru ya lah Biar ada bedanya Ini 9 km Ini kan kelihatan nih Yang warna merah warna biru Ini kan searah Sama-sama ke selatan Jadi Ini akan saya gambarkan Dia bertambah Ini ya Jadi ya gambarnya Ini 19 Eh sorry 9 tambah 10 Jadi 19 9 ditambah 10 Berarti sama dengan 19 Kanan dia searah nih Jadi ini 19 Kemudian ke sini 25 Dia membentuk sudutnya sini 37 derajat Nah Kalau kita totalkan Sudut antara 19 ke 25 Ini Ini Berarti kan 90 derajat Ini kan 90 nih Siku-siku nih 90 Ditambah 37 Berarti sama dengan 127 derajat Maka Gambarnya Bisa saya sederhanakan Menjadi seperti ini Dua buah vektor gaya Atau dua buah vektor perpindahan Vektor perpindahan Yang ke bawah 19 Yang ke sini 25 Dengan sudut apit 127 derajat Jadi ini saya anggap Ini sebagai nilai S1 Nilai S2 Maka S resultantnya disini S resultantnya Rumusnya Pakai Akar dari panjang S1 kuadrat Ditambah S2 kuadrat Ditambah 2 S1 S2 Kalikan Cos theta Siapa Thetanya yang ini 127 derajat Ini 127 Berarti nanti SR nya Sama dengan Akar dari Panjang 19 kuadrat Ditambah 25 kuadrat Ditambah 2 Dikalikan S1 nya 19 S2 nya 25 Dikalikan Cos 127 127 derajat Maka SR Sama dengan Buset Angkanya Emang ribet 19 Dada Dede Nantikan Oke Ayo cabut dulu 19 kuadrat Ya kan Eh Eh Nggak usah cabut Punya Ya Mas Kuadrat 361 Ya kan Akar Ditambah 25 kuadrat Berarti 625 Ditambah 2 Kali 19 Kali 25 950 Dikali Cos 127 Cos 127 Ini Min 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 0,6 Min 0,6 Berarti Nanti SR Sama dengan Ini Saya Sedaranakan Dulu 361 Tambah 625 Dikurang Berarti Ya 950 Dikali Negatif 0,6 Jadi Min 570 Ini Berarti SR Sama dengan Akar Dari 361 Ditambah 625 Dikurangi Dengan 570 416 Akar 416 Angkanya Betul 20,39 Nah Meter Inilah dia Perpindahannya Jadi Perpindahannya Sejauh 20,39 Kilometer Oh sorry Kilometer Ya Kilometer Sorry Kilometer ya Satuannya Bukan meter Kilometer Yap Jadi Seperti Laporus Berpikirnya Jadi Emang Enggak Enggak Ribet Lagi Dia Dibagi Bagi 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 Lagi Kalau Mau 26 26 26 Bagi 4 Tidak Bisa Kalau 416 416 Bagi 16 Itu 26 Ini Kalau Mau Dalam Bentuk Akar Gini Akar 416 Itu Sama Juga Dengan Akar 26 Dikalikan 16 Atau 6 Akar Akar 16 Berarti 4 Akar 26 26 Ini Tidak Ada Bentuk Akarnya Oke Sekian Dan Terima kasih Sampai Berjumpa Di video Berikutnya Lagi Dadah